Katpo dan In Hong mengamati gerak-gerik wanita dengan gaun Shanghai hitam yang mengemudikan mobil mereka. Wanita itu membuka kap mobil dan berjongkok. Katpo tidak mencurigai apa-apa, dia hanya merasa heran. Sebaliknya, In Hong terkejut dan merasa curiga. Tiba-tiba ia dapat menerka bahwa mereka hendak dicemplungkan ke dalam sungai. Itu adalah rencana yang sangat licik dan jahat. Orang dikurung di dalam mobil yang pintu dan jendelanya tidak bisa dibuka, headset dan kacanya tidak bisa dipecahkan. Ini sangat berbahaya. Sekali tercebur ke sungai, pasti orang akan mati karena kehabisan napas dan menelan banyak air hingga perutnya kembung. Tidak mungkin orang bisa meloloskan diri. Semenjak tadi, In Hong terus berusaha membuka jendela. Ia berhasil menurunkan jendela hingga satu kaki lebih tiga atau empat tim. Justru saat itu, ia melihat ancaman maut tersebut. Cepat ia berseru. Ikuti aku. Segera nona ini menggunakan keahlian dan kecepatannya. Sambil membalik tubuh menjadi telentang, ia menyelipkan kepalanya melalui celah jendela. Kedua tangannya menyusul keluar. Tangannya itu digunakan untuk menarik tubuhnya keluar. Dibantu oleh dorongan kedua kakinya, ia berhasil keluar hingga berada di atas mobil. Ia bergerak cepat dan tanpa suara. Si pengemudi mobil tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam mobil. Dia malah tertawa terbahak-bahak karena puas. Dia hanya berpikir bahwa mereka semua akan tercebur ke dalam sungai bersama-sama. Setelah lolos, In Hong membantu Ao Eh, lalu Kat Po. Tidak mudah bagi Kat Po untuk keluar, tubuhnya jauh lebih besar. Dalam keadaan yang sangat mendesak, In Hong mendapat akal. Ia memegang kedua tangan Kat Po. Ia menariknya dengan kedua kakinya menjejak sisi mobil. Saat itu, mobil sudah terjun ke sungai dan masuk ke dalam air. Ao Ah terpental sendiri. Kat Po juga berhasil lolos, tetapi dia pingsan. Saat In Hong menariknya ke permukaan sungai, dia diam seperti mayat. Keluar dari air, In Hong dapat bernapas lega. Ia harus terus menolong Kat Po. Tidak sempat, ia mencari Ao Eh. Ia khawatir karena Ao Eh belum mahir berenang. Dalam malam yang gelap, bulan dan bintang-bintang tidak bersinar. Gelombang terus mendampar. Sulit untuk melihat sesuatu. In Hong pandai berenang. Tetapi tugasnya berat untuk memegangi Kat Po supaya orang tidak kemasukan air dari mulut, hidung, hii, dan telinganya. Sambil mencoba berenang ke arah tepi, ia pun memikirkan Au Au. Hampir saja si burung kenari membuka mulutnya untuk memanggil-manggil Au Au ketika matanya melihat sinar kuning remang-remang yang bergerak jauh di depan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah sinar lentera polisi yang berdiri di tepi sungai. Mencari-cari mobil yang tercebur dan tenggelam itu. Ia tidak mau bersuara karena ia curiga bahwa cahaya itu datang dari kawan si wanita jahat yang mengenakan gaun Shanghai hitam dengan gigi balang putih perak itu. Tidak lama kemudian, sinar itu lenyap. Namun sinar itu membantu In Hong mengetahui arah tepi sungai. Maka sambil menyeret Kat Po, ia berenang ke tepi. Gelombang membantu mendorong tubuh mereka. Setelah sampai di tepi, ia mulai memanggil, Au A, Au A, kau di mana? Aku di sini, jawabnya cepat. Aku di sini, oi eng. Aku tidak bisa bertahan. Tenagaku sudah habis. Aku akan segera tenggelam. In Hong merasa senang sekaligus khawatir. Ia masih memegangi Kat Po, tidak bisa segera menolong adik seperguruannya yang termuda itu. Lekas kau telentang, Au A. Ia berseru. Gerakan kedua kaki dan tanganmu. Kamu tidak akan tenggelam. Gerakan kaki dan tanganmu, walaupun perlahan. Sesekali kau harus memanggilku. Aku di sini. Aku di sini. Suara Au A tetap lemah. Karena tidak dapat menyanyiakan waktu, sambil menyeret tubuh Kat Po, In Hong berenang secepat mungkin ke arah Au A. Di tempat yang gelap itu, sulit mencari orang. Au A, kau di mana? Berulang-ulang kakak seperguruannya bertanya. Aku di sini. Sahut Au A, suaranya masih jauh dan sangat lemah. Kemudian, Au A, kau di mana? Tidak ada jawaban. Au A, kau di mana? Kembali tidak ada jawaban. Au A kuat, tetapi mungkin dia kehabisan tenaga. Mungkin setelah mengeluarkan terlalu banyak tenaga, dia menjadi lelah. Sedangkan saat tercebur tadi, pasti dia menelan air sungai. Dengan mobil yang tercebur pesat, seharusnya dia terbanting ke permukaan air dan terkejut, lalu tenggelam. Hingga sekian lama, baru dia muncul dan mengapung untuk berenang semampunya. Berenang di dalam gelombang pun membutuhkan tenaga ekstra. Mungkin dia telah tenggelam dan kelelap. Au A, kau di mana? Aku, aku, di sini. Lekas, lekas. Itu suara si sembrono, yang biasanya keras, tetapi sekarang menjadi sangat lemah. Hanya sekarang suaranya terdengar lebih dekat. Terus, In Hong berenang secepat mungkin. Syukurlah, ia lantas dapat mendekati adik seperguruannya. Au A berenang dengan tengkurap, kedua tangan, dan kakinya bergerak perlahan dan kacau. Tak teratur lagi. Itu disebabkan keletihannya, karena dia masih mencoba semampunya. Lagi beberapa detik, pastilah dia sudah tenggelam. Begitu ia bisa memegang tubuh Au A, In Hong membalikannya. Syukurnya Au A masih sadar, dia dapat bernapas pula. Ini menolongnya. Dengan ditahan In Hong, ia bisa berenang kembali dengan kedua kaki dan tangannya. Sekarang In Hong yang paling berat tugasnya. Ia harus berenang dengan mengandalkan kaki saja. Kedua tangannya harus memegangi tubuh Kat Po dan Au A. Ia menarik kedua saudara itu menuju tepi. Celakanya, mereka masih berada di tengah sungai. Sementara itu, jauh di depan nampak setitik sinar terang. Pastilah itu lampu sebuah kendaraan air. Sebuah perahu mendekat, kata In Hong kepada Au A. Adik seperguruannya merasa girang. Tolong, tolong, mendadak dia berteriak. Tapi suaranya tetap lemah. Orang tak dengar suaramu, kata In Hong. Au A tidak peduli. Ia berteriak lagi berulang-ulang. Sinar tadi mendekat semakin dekat. Itu sebuah perahu layar. Penghuni perahu sudah mendengar teriakan minta tolong. Perahu dilajukan lebih cepat. Lalu tibalah saatnya kedua pihak bertemu. In Hong melepaskan tubuh Au A. Ia memegang pinggiran perahu, lalu ia menolak, mengangkat Kat Po. Dari atas, beberapa orang langsung menyambut, mengangkat Kat Po. In Hong girang, hatinya lega sekali. Ia mendapatkan tenaga baru. Ia menarik tubuh Au A untuk terus diangkat. Sekali lagi awak perahu menolong, maka Au A pun tiba di atas perahu seperti Kat Po. In Hong lantas menyusul. Ia bisa naik sendiri. Segera ia mengucap terima kasih. Ia meminjam lentera angin untuk menerangi Kat Po, yang masih pingsan. Ia melihat sebuah benjol pada kepala adik seperguruannya. Itu jelas akibat kepala membentur mobil. Apakah kamu mempunyai arak kau liang? Tanya In Hong. Kalau ada, tolong bagi sedikit. Ada. Saud orang yang diajak bicara, seorang setengah tua. Syukurlah aku pecandu arak. Selalu sedia air kata-kata. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebotol whisky merek kuda putih. In Hong menerima botol itu. Tanpa ragu, ia membuka mulut Kat Po dan menuang isinya ke dalamnya, kira-kira satu cangkir. Kemudian, dengan cepat, ia berusaha menolong. Ia tahu caranya menolong orang tenggelam. Sementara itu, perahu dilajukan terus. Beberapa awak perahu tidak dapat bertanya kepada In Hong. Maka mereka bertanya kepada O.A. Mengapa mereka bertiga berada di tengah sungai? Kami ditipu orang jahat. Kami dicemplungkan ke dalam sungai. Jawabnya dengan sengit. Ditipu, tanya seorang. Ini aneh. Coba ceritakan bagaimana tipunya si jahat itu. Awak perahu itu tahu si jahat adalah orang yang berbahaya. Aku tidak bisa bercerita, kata O.A. Aku juga kurang jelas. Baiklah, kau tanya Nona itu. Nona, oi. Ayo. In Hong. Nona In Hong. Awak perahu itu mengulangi. Oh, inilah Nona In Hong. Benar, kata salah seorang awak yang bertubuh besar dan berkepala gundul. Dia sepertinya mengenal nama In Hong. Oh, Nona In Hong. Tolong kau ceritakan bagaimana kau ditipu. Sudikah, Nona? Nanti aku tolongin dahulu kawanku ini. Sahut In Hong sambil terus bekerja. Setelah dia sadar, kita bisa berbicara. Kami pun harus mengaturkan terima kasih kepada kalian. Terus kakak seperguruan ini mengangkat dan menurunkan kedua tangan Katpo yang tubuhnya direbahkan telentang di depannya. Ia masih bekerja terus meskipun dada si Somoai, adik seperguruan, sudah mulai bergerak. Ia baru berhenti setelah Somoai itu sadar. Awalnya Katpo bingung, lalu ia ingat segala kejadian. In Hong membawa uang kertas, tetapi uang itu rusak karena terendam dan tidak dapat dipakai lagi. Maka itu, guna membalas budi awak perahu, ia melepaskan jam tangannya dan bersama sebotol whisky, ia serahkan kepada salah satu awak perahu sambil berkata, Aku mengucap terima kasih atas pertolongan kalian. Harap kalian sudi menerima barang yang tidak berharga ini. Tukang perahu itu menerima. Ia memandang jam tangan itu sekian lama. Nampak ia sangat kirang. Ah, ini jam tangan yang bisa berjalan sendiri. Katanya, Kau baik sekali, Nona. Lantas ia memasukkan benda itu ke dalam sakunya. Selama itu, perahu terus berlayar masuk ke wilayah Sungai Yangtze. Kalian mau pergi ke mana? Tanya In Hong kemudian. Ke Liu Ho. Liu Ho tidak jauh dari Shanghai. In Hong senang mendarat di sana. Tiga awak perahu lainnya yang melihat gerak-gerik In Hong dan kawan-kawannya menghampiri. Choi Lu Ji, kau simpan apa itu dalam sakumu? Mereka tanya. Panggilan Choi Lu Ji itu berarti, Lu Ji, si nomor dua, tukang mabuk arak. Nona ini memberikan aku jam tangan sebagai tanda mata. Saud Lu Ji, yang tahu ia tidak bisa berdusta. Kalian jangan berisik supaya yang lain tidak tahu. Nanti, setelah aku jual, uangnya kita bagi rata berempat. Begitu pun baik, cuma, coba kasih kami lihat dulu jam tangannya, kata satu di antara tiga kawan itu yang agaknya kurang percaya. Choi Lu Ji menunjukkan jam tangannya. Mereka melihatnya di pojok lain dari perahu itu secara diam-diam. Di dalam gelap, mereka tetap menggunakan lentera angin mereka. In Hong bertiga duduk berkumpul. Ada tempat luang untuk mereka. Hanya O.A. yang tidak peduli bajunya kuyup, sudah lantas rebah dan tidur pulas dengan mengorok keras. In Hong, tanya Kat Po, ketika tadi kau bisa keluar dari dalam mobil, kenapa kau tidak lantas hajar setan perempuan yang jahat itu atau membekuknya? Aku sangat benci dia. Ingin aku memuaskan hatiku. Memang, ingat si jahat, hawa amarahnya Nona ini meluap. Dia memang jahat, tapi untuk menghajar dia masih banyak waktunya, kata In Hong. Tak mungkin aku menyerang atau tembekuk dia selagi mobil melaju sehebat itu. Umpama kita jatuh dari mobil dan bertempur, bagaimana dengan kau dan O.A.? Mana bisa kalian keluar dari dalam mobil? Tidakkah itu berbahaya? Kat Po mengangguk. Ya, aku tidak memikir sampai di situ, katanya. Aku heran akan wanita itu. Tak peduli dia tongsuat koan atau bukan. Kenapa dia seperti telah mengetahui terlebih dahulu bahwa kita bakal datang ke Kang Sing Building? Kenapa dia telah siap menantikan kita? Bahkan dia bisa menyediakan juga mobilnya yang istimewa dan kuat itu? Itu bukan soal yang sederhana, sawit In Hong. Aku mencurigai satu orang. Dialah si tukang sayur yang mengangguk dengan Apoan ketika tadi pagi kita pergi ke jembatan Sing Shi melihat mayatnya Ong Xie Koen. Tempo Apoan dan Lee Hoegan pergi ke jembatan itu. Dia telah menantikan mereka dan dia dengan sengaja menuturkan hal ikwalnya. Tongsuat Koen serta menganjuri mereka pergi ke vilanya To Eng Jin untuk membuktikan penuturannya mengenai Tongsuat Koen. Itulah sebabnya Apoan kenal padanya. Di sini orang telah membuat rencana sejak awal. Tadi pagi itu, si tukang sayur tetap mematai-matai kita. Dia melihat kita menanyakan keterangan si tukang jahit, dia pasti telah menduga bahwa kita bakal mengetahui halnya Ong Xie Koen dan akan pergi membuat penyelidikan. Maka dia lantas pulang untuk memberi laporan pada orang di belakang layar itu yang sudah lantas mengatur tipu dayanya yang licik itu untuk membunuh kita. Sayang kau tidak mencurigai tukang sayur itu sejak awal. Mungkinkah Nona Wi Menyi istri Ong Xie Koen serta si wanita berpakaian shank dress hitam itu berkonspirasi satu sama lain? Tanya Katpo. Atau mungkinkah wanita itu Wi Menyi sendiri? Entahlah. Menurutku mestinya mereka berkonspirasi. Kalau tidak tidak mungkin dia berada di rumah Wi Menyi dan mengaku menjadi Wi Menyi sendiri. Entahlah tak bisa aku sembarang menerka. Dia bicara tentang dua orang buaya darat si Ahok dan si Aikin yang meminjam uangnya Ong Xie Koen dan tidak membayarnya. Benarkah itu? Pastilah itu kedustaan belaka. Hanya dia menceritakannya sempurna sekali serta dia menghubungkannya dengan tempat peristiwa di jembatan Sing Shie itu. Hingga kita percaya empat korban itu benar menjadi korban-korbannya orang jahat. Aku tidak memikirkan itu dalam-dalam. Maka aku kena terpedayakan. Sekarang aku bisa menerka. Dari antara keempat korban itu, yang dua yaitu keponakannya si saudagar obat-obatan mungkin benar terlibat dalam urusan uang. Tetapi korban yang keempat, pegawainya si Tuan Tanah sebagai pegawai. Mana dia mempunyai uang dalam jumlah besar? Aku duga Ong Si Kuen dan empat korban itu, mereka bukan terbunuh lantaran urusan hutang, mesti ada satu urusan lain di dalamnya. Urusan apakah itu? Tanya Kat Po. Sekarang ini belum bisa aku menerka. Ketika itu, di langit tampak samar-samar sinar putih. Rupanya Sang Fajar sedang mengintai. Di dalam gubuk perahu, seorang setengah tua yang jangkung dan kurus telah bangun dari tidurnya dan memanggil seorang pembantunya, seorang berkepala botak yang tubuhnya besar. Malam tadi, kita bekerja dengan sia-sia belaka, katanya kepada pembantunya itu. Sebentar malam, kita akan mencoba lagi. Sesampainya di Liwho, kau suruh mereka bubar sementara waktu. Nanti jam 4 sore, baru kita pergi. Si jangkung kurus itu adalah kepala penyelundup. Ya, saud si pembantu yang mengangguk, lalu terus berkata, tadi di sungai Wang Pu, kami menolongi tiga orang wanita muda. Nama salah satu di antaranya aku rasa mengenal baik sekali. Dia mengenakan sweater dan wool kuning muda serta celana panjang kuning muda juga. Rasanya kau pernah menyebut namanya. Bukankah dia bernama In Hong? Tanya orang itu. Benar. Kenapa ingatanmu tumpul sekali? Tegur si pemimpin. In Hong itu musuh besar kita. Musuh hidup dan mati. Dialah yang membekuk adikku Tampit Seng serta beberapa kawannya dan mendesak polisi untuk menghukumnya. Aku memang mau membalaskan sakit hati adikku itu. Kebetulan sekarang aku bertemu dengannya. Di mana mereka sekarang? Si jangkung kurus ini bernama Tampit Eng. Dialah kakaknya Tampit Seng. Mereka berada di kepala perahu kita. Bagaimana kau hendak turun tangan? Hendak aku menggunakan senjata api, Saud Pit Eng. Aku akan keluar secara diam-diam untuk menembaknya secara diam-diam juga. Jangan, itu tidak sempurna, kata si pembantu yang di antara kawan-kawannya terkenal paling cerdik. Pernah aku dengar kau bilang bahwa In Hong gagah dan cerdas, sedangkan kepandaian menembakmu biasa saja. Tak bisa kita mengeprak rumput membuat ular kaget. Habis, apakah dayamu? Pit Seng tanya. Joy Luji mempunyai racun tikus yang ia dapat dari seorang sahabatnya. Katanya siapa kenamakan itu, dalam satu atau dua menit saja, jiwanya bakal melayang. Maka aku pikir, baik aku minta itu dari dia. Nanti kita campur di dalam arak. Kita kasih mereka bertiga minum. Mereka tengah kedinginan. Melihat alkohol, tentu mereka girang sekali. Kau lihat, akal ini baik atau tidak? Bagus. Nah, pergilah kau minta racun itu. Si botak keluar untuk menghampirkan Joy Luji. Di perahu kita ada tikusnya, katanya. Aku minta sedikit racun untuk membasminya. Dapatkah kau membagi racunmu sedikit? Tentu, kata Joy Luji sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah peles kecil. Hanya awas, racun ini keras sifatnya. Kau pakai sedikit saja sudah cukup. Jaga supaya jangan kau sentuh atau kau mesti lekas-lekas mencuci tangan. Aku tahu, kata si botak. Dia menerima, lalu kembali ke dalam gubuk perahu. Di sini, dia langsung bekerja. Dia mengambil sebotol brandy bersama empat buah cawan. Yang satu cawan ia isi dengan brandy dan langsung ia tenggak. Kedalam botol brandy, ia meneteskan racun tikusnya. Karena ia khawatir racun itu kurang kuat, ia menambah lagi. Habis itu, ia membawa brandy tersebut serta tiga cawan kosong keluar ke tempatnya In Hong bertiga. Nona-nona duduk di kepala perahu, tempat yang terbuka. Tentunya kalian merasa dingin, kata si botak sambil tersenyum. Terima kasih, kami bisa bertahan, kata In Hong. Sebenarnya, ia merasa dingin, tetapi enggan meminta bantuan. Aku memiliki setengah botol brandy cap kapak yang terkenal. Silakan, nona-nona minum untuk melawan hawa dingin, katanya lagi. Terserah pada nona-nona hendak membayar berapa padaku. Kalau tidak, brandy ini akan habis dicuri luji si pemabuk. Kata-kata terakhir itu sebagai alasan untuk menarik perhatian. Oh, A yang kedinginan segera bangkit. Kalau ada arak, mari bagi aku, katanya. Aku bisa mati kedinginan. Kat Po juga menyatakan ingin minum arak. Hanya In Hong yang tetap tenang. Silakan minum, kata si botak sambil mengisi tiga buah cawan. Pertama-tama, ia memberikan cawan kepada In Hong, lalu Kat Po dan Oh A. Ia pun menenggak cawannya sendiri yang berisi brandy tanpa racun. In Hong meminum satu tegukan, kemudian mengerutkan alisnya. Oh A dan Kat Po meneguk habis isi cawannya. Rasanya brandy ini berbeda, kata In Hong. Namun, Kat Po berteriak. Celaka, brandy ini ada racunnya. Segera setelah itu, ia merasakan perutnya panas. Aku merasa brandy ini keras dan membuat kepala pusing, kata Oh A. Kita terjebak, seru Kat Po. Oh, rasanya sakit sekali. Mungkin aku tidak bisa bertahan. Si botak mengamati dan mendengar, sambil tersenyum. Dia yakin getubing isi robo dalam satu atau dua menit. Atonger ramen, tiga lopat niat.